Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku sekalian Pada kesempatan ini Kita akan Menyampaikan materi Kehidupan Berorganisasi Pengelolaan Aum dan Pengembangan Profesi Materi ini disampaikan oleh Muhammad Jemati Sekretaris Dikdasmen BDM Kota Surabaya Sekaligus Wakil Ketua BGM Genjera Ini Nama dan alamat kami Sekedar sekilas Lalu Pengalaman Berorganisasi kami BGM Ini beberapa prestasi sebagai guru Mari kita teriakkan yel-yel kita Kalau saya teriakkan Kadir Muhammadiyah Jawabnya Inspiratif Dinamis Profesional Allahu Akbar Mari kita pilih salah satu Nanti atau sekarang Berubah atau tetap Menggunakan atau membuat Kerja keras atau kerja cerdas Menginspirasi atau mengajar Menunggu atau memulai Memberi atau menerima Proses atau hasil Just friend Atau soul man Baik Jawaban Anda Itu akan mempengaruhi Apa yang akan Anda lakukan Selama Kegiatan Baitul Arkom Tipe pegawai sekolah Muhammadiyah Ada tiga tipe Yang pertama Ekonomis Orang yang selalu Hitung-hitungan Dalam hal Bekerja Saya Melakukan ini Saya mendapat apa Orang seperti ini Tidak layak Di sekolah-sekolah Muhammadiyah Karena dia hanya Berorientasi Ekonomi Atau berorientasi Maisah semata Tidak ada nilai pengabdian Sama sekali Sosologis itu penting Tetapi orang seperti ini Kadang berbahaya Karena dia Terkadang tidak Taat pada aturan-aturan Menganggap bahwa Menjadi guru Menjadi pekawai Hanya sebagai Status sosial Nah kita membutuhkan Tenaga pendidik Atau tenaga Kependidikan Di sekolah-sekolah Muhammadiyah Adalah kader ideologis Orang yang betul-betul Memahami perjuangan Muhammadiyah Dan selalu Mengedepankan Kepentingan Muhammadiyah Daripada sekedar Kepentingan Untuk mendapatkan Maisah Maupun Kepentingan Untuk mendapatkan Ketenaran Pribadi Baik Sudara Kalian Kita masuk pada Pedoman Mengelola Organisasi Sebagai kader Sebagai kader Muhammadiyah Dan tokoh Atau pimpinan Muhammadiyah Tendaknya Kita ingat Bahwa Muhammadiyah Didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan Merupakan Amanat Umat Tapi ini Bukan Partai Umat Tapi Ini adalah Hal Yang harus Kita Perjuangkan Yaitu Menjunjung Tinggi Dan menegakkan Agama Islam Sehingga Terwujud Masyarakat Islam Yang Sebenar Benarnya Yang kedua Setiap Kadir Muhammadiyah Harus Meliki Komitmen Yang Istiqomah Kepribadian Yang Mulia Seperti Para Rasul Sidik Amanah Tablet Dan Patona Selalu Meluaskan Wawasan Pikiran Visi Dan Serta Keahlian Yang Tinggi Dan Amaliyah Yang Unggul Sehingga Muhammadiyah Menjadi Gerakan Islam Yang Benar-benar Rohmatan Lil'alami Mendahulukan Musawarah Dan Mengacu Pada Peraturan Peraturan Organisasi Jadi Seorang Kedir Muhammadiyah Tidak Boleh Mengabaikan Musawarah Setiap Ada Permasalahan Setiap Ada Problem Bermusawarah Dan Kembalilah Kepada Aturan Aturan Persyarikatan Nah Tugas kita Sebagai Kader Maupun Pengurus Muhammadiyah Adalah Menggairahkan Ruh Islam Dan Ruhul Jihad Dalam Seluruh Gerakan Persyarikatan Dan Suasana Lingkungan Persyarikatan Kader Muhammadiyah Harus Bersungguh-sungguh Sehingga Muhammadiyah Benar-benar Tampil Sebagai Gerakan Islam Yang Istiqomah Dan Memiliki Wiroh Yang Tinggi Dalam Mengamalkan Islam Setiap Anggota Pimpinan Persyarikatan Hendaknya Menunjukkan Keteladanan Dalam Tutur Kata Tingkah Laku Amal Perjuangan Disiplin Panggung Jawab Dan Memiliki Kemauan Untuk Belajar Dalam Segala Lapangan Kehidupan Disiplin Tempat Waktu Itu adalah Ciri Orang-orang Yang Meliki Etos Kerja Dan Disiplin Di Muhammadiyah Tumbuh Kembangnya Pengajian-pengajian Baik Pengajian Singkat Dalam Setiap Kegiatan-kegiatan Muhammadiyah Selalu Mengindahkan Waktu-waktu Dan Menunaikan Solat Perjamaat Para Pimpinan Muhammadiyah Hendaknya Gemar Menyelenggarakan Kajian Islam Memamurkan Masjid Menggiatkan Peribadatan Sesuai Al-Quran Dan Sunnah Dan Amalan-amalan Islam Lainnya Wajib Menumbuhkan Gairah Berilaku Amanat Dalam Memimpin Dan Mengelola Organisasi Sehingga Kepentingan Persyarikatan Dapat Dipelihara Dipergunakan Sebesar-besarnya Untuk Kepentingan Dakwah Serta Dapat Dipertanggungjawabkan Secara Organisasi Setiap Anggota Muhammadiyah Lebih-lebih Para Pimpinan Hendaknya Jangan Mengejar-Ngejar Jabatan Dalam Persyarikatan Tapi Juga Jangan Menghindarkan Diri Manakala Memperoleh Amanah Jadi Kadir Muhammadiyah Itu Tidak Mengejar Jabatan Tetapi Ketika Diberi Jabatan Atau Amanah Tidak Akan Menolaknya Itulah Itulah Kadir Muhammadiyah Setiap Anggota Pimpinan Muhammadiyah Hendaklah Menjauhkan Diri Dari Fitnah Sikap Sombong Ananiah Atau Egois Dan Berlaku Berlaku Yang Tercelak Dibudayakan Tradisi Membangun Imamah Dan Ikatan Jamaah Serta Jam Iyah Sehingga Muhammadiyah Tumbuh Dan Berkembang Sebagai Kekuatan Gerakan Da'wah Yang Kokoh Memiliki Jiwa Pembaharu Dan Jiwa Da'wah Yang Tinggi Sehingga Dapat Mengikuti Dan Mempelopori Kemajuan Yang Utama Untuk Kepentingan Izul Islam Wal Muslimin Dan Terwujudnya Roh Matan Lil Alami Saudaraku Sebagai Kadir Muhammadiyah Harus Memiliki Penuh Kesetiaan Komitmen Yang Istiqomah Dan Kejujuran Yang Tinggi Serta Menjauhkan Diri Dari Berbagai Diri Dari Kesombongan Membanggakan Diri Dan Egoisme Menjauhkan Diri Dari Perbuatan Taklit Shireq Bid'ah Tahayul Dan Furofa Jadilah Pemimpin Yang Menunjukkan Akhlak Pribadi Muslim Dan Mampu Membina Keluarga Yang Islam Kita Masuk Pada Sesi Berikutnya Peran Pegawai Amal Usaha Dalam Gerakan Da'wah Muhammadiyah Kita Tahu Bahwa Berdirinya Amal Usaha Muhammadiyah Sebagai Sarana Da'wah Maka Semua Semua Orang Yang Berada Amal Usaha Muhammadiyah Memiliki Misi Utama Yaitu Menjadi Tenaga Tenaga Da'wah Misi Utama Muhammadiyah Adalah Dengan Sebaik Baiknya Sebagai Misi Da'wah Kita Diciptakan Lalu kita Memahami Amal Usaha Itu Sebagai Amanat Amanat Umat Ini Kebetulan Dekat Dua Partai Yang Didirikan Oleh Tokoh Muhammadiyah Yang Satunya Amanat Yang Satunya Umat Ini Diluar Ekspektasi Kita Karena Ini Ada Dalam Teks PHI Lalu Tunduk Kepada Kebijakan Persyarikatan Siapapun Orang Yang Berada Di Amal Usaha Harus Tunduk Dengan Peraturan Dan Kebijakan Persyarikatan Lalu Tidak Semata-mata Mencari Nafkah Tadi Sudah Kita Singgung Di Depan Jadi Kita Bermuhammadiyah Di Amal Usaha Muhammadiyah Jangan Mencari Nafkah Nanti Anda Akan Baper Akan Gelok Kalau Apa Yang Kita Inginkan Tidak Kita Dapatkan Karena Kalau Anda Ingin Mencari Nafkah Bukan Di Muhammadiyah Tetapi Ketika Anda Ingin Berjuang Inilah Tempat Anda Lalu Menjaga Kepercayaan Yang Telah Diberikan Oleh Persyarikatan Jangan Sampai Kita Tidak Mengindahkan Atau Mengkhianati Kepercayaan Para Pimpinah Lakukan Tugas Manajemen Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan Yang Sebaik Baiknya Yakinlah Bahwa Allah S.W.T. Senantiasa Mengawasi Kita Sekalipun Pimpinan Persyarikatan Tidak Setiap Hari Datang Di Amal Usaha Tapi Anda Yakin Allah Selalu Ada Di Samping Kanan Kiri Kita Senantiasa Bersaha Meningkatkan Dan Mengembangkan Amal Usaha Dengan Selalu Jargon Fastabikul Khairan Ini Akan Kita Jadikan Semangat Untuk Membangun Amal Usaha Amal Usaha Kita Lebih Baik Lagi Setiap Pegawai Amal Usaha Berhak Mendapatkan Penghasilan Yang Layak Oleh Karena Itu Semua Harus Meningkatkan Potensi Agar Masyarakat Percaya Pada Kita Dan Tentu Kalau Misalnya Di Sekolah Sekolahnya Semakin Banyak Siswa Semakin Banyak Pendapatan Tentu Guru-guru Pun Akan Mendapatkan Kesejahteraan Yang Layak Setiap Pegawai Wajib Membuat Laporan Pertanggungjawaban Sesuai Dengan Ketentuan Persyarikatan Jadikan Amal Usaha Yang Dipimpin Sebagai Salah Satu Alat Dakwah Jangan Menjadikan Amal Usaha Sebagai Alat Untuk Kita Eksploitasi Yang Membuat Memperkaya Diri Sendiri Memiliki Kesetiaan Dan Tanggungjawab Untuk Meningkatkan Kualitas Amal Usaha Melayani Sesama Menghormati H-H Sama Dan Memiliki Kepedulian Sosial Yang Tinggi Sebagai Cermin Dari Sikap Ikhsan Ikhlas Dan Ibadah Memperbanyak Silaturohim Dan Membangun Hubungan-hubungan Sosial Yang Harmonis Persaudaraan Dan Kasih Sayang Tanpa Mengurangi Ketegasan Dan Tegaknya Sistem Dalam Penyenggaran Amal Usaha Kita Boleh Menjadi Satu Kawan Yang Selalu Bersama Kemana Pun Tetapi Dalam Hal Profesionalisme Kita Tidak Boleh Mengabaikan Aturan-aturan Yang Sudah Ditentukan Bersyarikatan Mempertegur Dan Meningkatkan Takorup Ilallah Memperkaya Ruhani Kemuliaan Akhlak Melalui Pengajian Tadarus Kajian Al-Quran Dan Bentuk-bentuk Ibadah Dan Mu'amalah Lainnya Yang Tertanam Dalam Dan Kuat Menyatu Dalam Seluruh Kegiatan Amal Usaha Kita Masuk Pada Tema Yang Ketiga Kehidupan Dalam Mengembangkan Profesi Sebagai Guru Tenaga Pendidik Atau Tenaga Kependidikan Kita Harus Memiliki Keahlian Kesetiaan Atau Komitmen Kecakapan Atau Sekil Dan Tanggungjawab Bukan Sekali Lagi Bukan Semata-mata Mencari Materi Belakar Lalu Kita Harus Memperhatikan Kekhalalan Kebaikan Toyibahnya Amanah Manfaat Dan Kemaslahatan Yang Membawa Pada Keselamatan Hidup Di Dunia Maupun Di Akhirat Menghindari Praktek-praktek Korupsi Kolusi Nepotisme Kepohongan Karena Hal-hal Yang Batil Seperti Ini Akan Menyebabkan Kemudorotan Dan Kehancuran Nilai-nilai Kejujuran Kebenaran Dan Kebaikan Umum Apapun Profesi Kita Tidaknya Kita Selalu Bersyukur Kepada Allah Atas Segala Nikmat Yang Diberikan Allah Bersabar Dan Bertawakal Kepada Allah Atas Segala Musibah Atau Ujian Cobaan Yang 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 Kita Dapatkan Menjalani Profesi Sepenuh Hati Dengan Kejujuran Sebagai Wujud Menunaikan Ibadah Dan Kekholifahan Di Muka Bumi Mengembangkan Prinsip Kerjasama Dalam Kebaikan Dan Ketakwaan Serta Tidak Bekerjasama Dalam Dusa Dan Permusuhan Menunaikan Kepajiban Zakat Maupun Mengamalkan Sudakoh Infak Wakaf Dan Amal Jariah Yang Lain Dari Penghasilan Yang Kita Peroleh Demikian Sudaraku Sampai Kalian Semoga Bermanfaat Nasru Min Allah Wufat Kumpari Babasir Al-Mu'minin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh